Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi trik lagi yang sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, di depan ini sudah ada dompet saya teman-teman, yang isinya banyak sekali uangnya. Nah, ini banyak sekali teman-teman, tapi hanya 2 ribuan saja. Tapi teman-teman, di sini saya mempunyai masalah, yaitu uang yang berada di bagian sini. Kosong ya teman-teman, jadi uang saya memang segini saja. Ini uang ribuan dan juga 2 ribuan, seperti ini. Di sebelah sini saya mempunyai uang yang ternyata itu sudah rusak teman-teman. Ini ada uang 5 ribuan ya, ini sudah rusak, kemudian yang satu lagi juga sama, sudah sobek seperti ini. Kalau ini uang koleksi saya ya, uang Malaysia sama uang 100 rupiah zaman dulu. Di video kali ini mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini, yaitu kertas ataupun uang ya, salah satu alat pembayaran yang sah di negara Indonesia ini rusak seperti ini teman-teman. Karena ini mungkin karena termakan usia atau memang orang jahil ya, jadi sayang sekali kalau misalkan ini tidak diperbaiki. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini. Jadi di video kali ini saya akan berbagi trik bagaimana cara memperbaiki uang kertas yang sudah robek seperti ini dengan menggunakan cara yang cukup sederhana saja. Jadi nanti uangnya bisa kita pergunakan kembali teman-teman. Nah, seperti ini ya. Sayang sekali kalau misalkan hanya kita buang saja. Oke, langsung saja kita simak videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke, teman-teman. Jadi caranya sangat mudah sekali. Di sini bahan-bahannya mudah sekali untuk kita dapatkan hanya ada di rumah-rumah kita saja. Jadi tidak perlu kita pergi jauh-jauh. Atau misalkan kalau ingin lebih simpel kita pergi ke bank. Tinggal kita tukarkan saja. Tapi ini bisa kita perbaiki sendiri dengan menggunakan cara yang sederhana saja. Waktu dulu kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Kita menggunakan lakban. Biasanya lakban bening karena saya tidak mempunyai lakban bening. Ini hanya sebagai contoh saja. Akan tetapi teman-teman di sini biasanya dia akan terlihat ya. Dan tidak rapi. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Misalkan seperti ini. Nah, sangat tidak etis sekali maksudnya. Tidak rapi ya. Jadi kita tinggalkan cara lama seperti ini. Kita menggunakan cara baru teman-teman. Caranya cukup mudah sekali. Di sini kita siapkan bahan-bahannya. Jadi selotifnya kita singkirkan. Di sini ini ada yang sobek dan juga ada yang sudah full sobek semuanya seperti ini. Di sini sudah saya siapkan sarung ya. Ini kain. Jadi di sini kita siapkan setelika yang sudah panas teman-teman. Nah, ini akan kita setelika terlebih dahulu. Kita akan rapikan terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama kita coba yang sobeknya tidak full. Kita masukkan ke dalam sini. Kemudian kita setelika. Jadi kita rapikan terlebih dahulu. Oke, sebentar saja. Kemudian kita ambil teman-teman. Seperti ini ya. Nah, sudah lumayan rapi. Kita bisa ambil. Di sini seperti ini. Sudah lumayan rapi. Kemudian untuk proses selanjutnya. Di sini kita siapkan bahan perekatnya. Yaitu menggunakan lem. Apa namanya? Lem kertas seperti ini. Ini harganya cukup murah sekali. Cuma seribu rupiah kemarin saya beli. Kemudian di sini kita siapkan cotton bud ya. Sebagai alat untuk mengambil lemnya. Jadi caranya cukup mudah sekali. Caranya seperti ini. Di bagian yang sobek. Ini kita kasih lem teman-teman. Seperti ini ya. Kita ambil lemnya. Atau kalau misalkan teman-teman lebih pengen tidak beli lem. Bisa menggunakan apa namanya? Nasi ya. Nah, nasi itu bisa juga dipergunakan untuk lem. Seperti ini kita taruh di bagian yang sobek. Seperti ini. Secara merata ya teman-teman. Seperti ini. Rata. Kemudian sebelahnya juga sama. Kita kasih lem. Oke, kemudian tinggal kita rekatkan saja teman-teman. Seperti ini ya. Kita tempelkan pas di bagian gambarnya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk proses selanjutnya. Nah, ini harus benar-benar pas ya. Supaya lebih rapi. Oke, seperti ini. Kemudian untuk proses selanjutnya. Ini tinggal kita setrika lagi. Kita taruh ke bagian sini. Kemudian kita setrika ya. Seperti ini. Oke, kita coba ambil teman-teman. Jadi sebentar saja. Nah, bisa terlihat teman-teman. Sangat keren sekali ya. Tersambung sempurna seperti ini. Sangat bagus sekali. Ini kuat. Tidak sobek lagi. Bisa terlihat. Sangat keren sekali teman-teman. Jadi tersambung sempurna lagi. Sangat rapi daripada kita menggunakan lakban atau perkat lain. Ini sama sekali tidak terlihat ya. Seperti ini. Kalau tidak benar-benar diperhatikan sekali. Dia sama sekali tidak ada bekas sobeknya. Sangat keren sekali teman-teman. Ini kalau misalkan yang sobek setengah saja. Jadi ini bisa kita pergunakan kembali. Untuk membeli sesuatu. Kemudian kita coba yang benar-benar ini teman-teman. Full sobek seperti ini. Apakah bisa? Kita bisa lihat juga hasilnya. Seperti ini. Jadi untuk caranya sama. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Seperti ini. Di bawah kain ya. Seperti ini. Kalau misalkan tidak ada kainnya. Dia pasti akan kalah dengan panas. Oke kita paskan seperti ini. Kemudian kita tutup kain. Nah kemudian kita rapikan dengan menggunakan setelika. Oke sudah cukup. Kita bisa lihat hasilnya. Sudah lurus seperti ini teman-teman. Jadi penyambungannya menjadi lebih mudah. Ini kita kasih lem seperti tadi. Seperti ini di bagian yang sobek. Kemudian yang satunya juga sama. Kita kasih lem juga teman-teman. Yang bagian putih-putih seperti ini ya. Oke kemudian untuk proses selanjutnya. Tinggal kita gabungkan saja antara kertas yang pecah ini ya. Harus benar-benar pas. Jadi ini tanpa rekayasa teman-teman. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Kita paskan lagi. Karena nanti setelah dipanaskan dia akan menempel dengan sangat kuat sekali. Oke kemudian kita tutup. Ini ada sedikit agak putih-putih. Tidak apa-apa kita tutup. Seperti ini kemudian kita setelika. Oke kita coba lihat. Seperti ini teman-teman. Agak sedikit menempel karena lemnya terlalu banyak. Kemudian kita balik. Kita lihat hasilnya yang sebelah sini. Kita setelika juga. Oke sudah selesai. Kita bisa lihat hasilnya teman-teman. Nah bisa terlihat teman-teman. Hasilnya sangat mantap sekali ya. Ini bekas robekannya. Karena ini sedikit kurang pas. Tapi di bagian sini tidak terlihat sama sekali ya. Ini kalau misalkan kita ingin menyambungnya harus benar-benar pas gambar. Tapi ini kalau tidak diperhatikan dia tidak akan kelihatan. Ini kuat teman-teman. Ini juga kuat tadi yang sobeknya cuma setengah. Ini sobeknya full. Bisa tersambung lagi dengan sangat sempurna seperti ini. Jadi bisa kita pergunakan untuk membeli sesuatu lagi. Karena sayang sekali kalau misalkan alat pembayaran seperti ini dibuang. Sobek tidak diperbaiki. Nah seperti ini. Jadi payah kita sia-sia teman-teman. Benar-benar sangat kuat ya. Bisa terlihat. Jadi kalau nominalnya besar. Jadi sayang sekali ya. Kalau misalkan 100 ribu sobek harus kita perbaiki. Karena sayang sekali. Itu biasanya kita dapat dari kembalian atau dari mana ya. Jadi kita tidak tahu kembaliannya ada uang yang sobek atau yang sudah rusak. Jadi kita bisa perbaiki seperti ini teman-teman. Cukup menggunakan cara yang sederhana saja. Ini sudah sangat kuat sekali. Jadi bisa kita pergunakan untuk membeli lagi. Atau kita pergunakan untuk kebutuhan lain. Tinggal kita masukkan ke dompet lagi seperti ini. Mantap sekali. Oke teman-teman semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini. Bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai disini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang AB. Mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.